Intro Balik lagi di channel Koki Ajaib Nah teman-teman kali ini gue mau bikin sesuatu dari indomie yang agak ke Italia-Italiaan Indomie Carbonara Kita pakai indomie rebus rasa ayam bawang Tepung Nah disini juga ada keju Nah ini juga udah ada daging ayam sekitar 400 gram Sekitar 400 gram Ini udah dibungguin pakai jeruk nipis sedikit sama garam Untuk menemani ayamnya Selagi ditungis ini juga ada bawang putih yang udah dihalusin Ini ada mentega juga Oke Nah Ini adalah bahan dasar dari kuahnya Dari saus carbonara itu ini Susu Oke teman-teman Nah sekarang kan ini bahan-bahannya udah jelas semua nih ya Oke Bagi teman-teman yang punya resep-resep juga Mau ditaruh di kolom komentar silahkan Nah Sekarang adalah saatnya memasak Karena ini udah mau dimakan siang juga Oke Jadi sekarang kita ke dapur Kita masak Nanti habis itu kita makan Oke guys Nah ini udah ada panci Udah ada indominya Sekarang Step pertama adalah kita ngerebus indominya dulu Oke Nah ini udah kita udah ada air Kita masukin Sudah Sudah kita nyalain apinya Nah ini kita tungguin dulu Sampai dia mendidih Dengan api yang agak besar Nanti setelah airnya udah mendidih Baru apinya dikecilin Dan indominya dimasukin Oke Oke ini air udah mendidih Sekarang kita masukin Indominya Oke Kita masukin nih Nah ini air udah mendidih Indominya udah masuk Nah Sekarang Ini kita masukkan Ngin dulu nih Biar kerendam semua Nah jadi sambil kita menunggu Miminya mateng Nah kita lumis ayam Ini ayam yang udah dibumbuin Dengan garam Sama jeruk nipis Sedikit Oke Ini ada minyak Kita masukin sedikit Sudah Oke sekarang kita nyalain apinya Kita sebar minyaknya Oke minyak udah mulai panas Pertama masuk adalah Bawang putih Oke ini bawang putih masuk Bawang putih yang udah dihalusin Minyak putih yang udah dihalusin This is Ayan ya Mereka putih Jangan Paribian Jangan prononci Bawang putih Sok Ayan ya Nah ini kita Ayamnya udah jadi seperti ini Oke ini kita taruh di Sekarang kita meniriskan Indomia Oke Akhirnya udah hilang Nanti ini Ditaruh di piring juga Habis itu Kita selanjutnya Membuat saus Karbonaranya Oke ini kita Mau masak saus karbonaranya Yang pertama kita masukin blue band dulu Kita nyalain apinya Nah ini kita biarkan meleleh Nah disini ada tepung nih Ini namanya kita membuat RUH R O U X Itu dasar dari saus karbonaranya Sekarangnya udah meleleh Kita masukin 1 sendok makan tepung Oke Sudah Sekarang kita aduk-aduk Sudah Kita masukin susunya ya Sampai semuanya tercampur Oke kita kecilin Kita masukin bubuk Kita masukin bubuk dulu ya Sekarang Masuk Kalau jadinya sudah mulai Sudah mulai kental kan tuh Sudah mulai ketampur semua 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 diaduk terus ya ini udah mendidih nih ini udah mendidih sekarang kita matiin masukin keju nya ini keju kita masukin dikit-dikit dengan langsung semua nah ambil kita dikit-dikit kita aduk lagi ya kita campur campur semua ini apinya api kecil aja supaya nggak gosong oke nah ini kita masukin lagi lagi kita campur lagi aduk-aduk lagi terus sampai dia tercampur semua oke nah ini udah kita masukin semua nah kita aduk-aduk lagi campur lagi semua oke kalau udah kecampur semua kayak gini nah sederhana udah nggak ada lagi gumpalan-gumpalan keju nya sekarang kita nyalain lagi apinya api kecil nah kita masukin daging ayam tadi campur oke campur daging ayam tadi mantap lihat tuh creamy bukan creamy tapi dreamy waduh nah ini dimasak terus sampai nanti ini pokoknya dicampur gini nah ini kan udah kecampur semua nih oke udah kecampur udah apinya kita matiin selesai sausnya udah jadi sekarang saatnya kita plating udah pas banget ini udah jam 12 sekarang saatnya kita makan oke nah ini sekarang nih udah jadi tuh ini sekarang udah jadi mienya yang tadi udah kita tirisin udah kita siram lagi dengan sausnya nah kita lihat tuh lihat tuh jadinya cantuk banget kan tuh wah ini lor nggak lor nah sekarang kita cobain dulu ya rasanya tuh kayak gimana sih enak banget ya enak banget ya enak banget ya enak banget nah itu lah makanya kenapa gue sendiri menggunakan indomie karena bumbunya indomie itu kalau dicampur dengan enak maksudnya dibikin jadi sesuatu yang lain juga rasa indomie tetap enak tetap ada nah ini kan udah jadi ini berhasil percobaan ini berhasil nah bagi temen-temen yang dirumah mau nyobain juga bisa nanti ada resepnya di deskripsi sekarang sekarang ya karena jadi berlapor memakan sekarang bagi yang udah nonton terima kasih ya minta tolong di like videonya subscribe ya jangan lupa juga komen sama klik loncet notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru di Koki Ajaib oke take udah nabin susur abis ya udah